Ya, waktu sudah saatnya saya membagikan ide baru lagi buat sahabat semua. Ya, sekarang saya akan membagikan satu bumbu yang bisa dipakai untuk masak bakar sate. Jadi ini juga bisa untuk stick, tetapi dasarnya kemarin saya sudah bagikan mengenai air kunyit dan asam. Dan aroma kunyitnya itu berbeda. Saya akan buat resep juga dari ini, dan ini untuk memperlambat juga. Ini cukup menarik karena saya rendam bahan daging ayam ini menggunakan itu. Bagaimana cara buatnya, saya langsung aja bagikan buat teman-teman semua ya. Jadi bahannya, saya kebetulan ada daging dada ayam. Teman-teman kalau mau pakai paha ayam juga lebih asik, karena ada terdiri dari minyak ayamnya yang cukup bagus. Karena saya punya dada ayam, saya pakai dada ayam aja. Dan sep, bahan rempahnya atau bahan bumbunya, saya punya cabai merah, keriting, cabai merah besar. Kalau mau pakai keriting semuanya juga tidak apa-apa. Kemudian ada cabai kecil, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, kunyit. Kunyitnya ini dari rendaman air asam dan air kunyit ya, saya ambil. Beberapa aja saya pakai, mungkin dua buah ya. Dan kemudian ada garam, ada gula merah untuk pengikat rasanya. Jadi memang bahan-bahannya sangat mudah ya. Dan langsung aja kita coba. Langsung kita akan proses. Pertama, kemirinya ini kita masukkan ke dalam penumbuk ya. Kita lihat dulu. Kemiri, ketumbar. Kemudian ada kunyit. Dan juga ada bawang putih, dua. Ada bawang merah, kita potong kecil supaya gampang. Kemudian cabai, cabai kita potong-potong. Cabai merah besar ya. Dan ini mempengaruhi warna ayamnya nanti akan berwarna merah. Bagus. Ya, saya suka pedas. Cabai kecil. Dan bumbu ini saya akan buat dalam konsep punya tekstur kasar ya. Gula merah, seperti ini. Sebelum kita proses bumbunya, saya akan sisihkan ini terlebih dahulu. Saya akan potong ayamnya dahulu dengan berbentuk. Karena saya pakai tusukan stainless yang besar ya. Saya suka yang agak sedikit tidak beraturan. Jadi agak sedikit segitiga sampai potongannya. Ini agak sedikit unik nanti bentuknya. Jadi agak sedikit menyilang ya, potongan-potongannya. Saya taruh di sini. Waktu memperhatiin, cara potong saya seperti ini. Oke. Dua cukup. Dua dada ayam. Dan kemarin saya bagikan air asam. Seperti ini. Dan ini cukup. Saya masukkan seperti ini saja. Kita rendam. Dan kita bisa simpan di dalam kulkas. Atau selama beberapa saat. 30 menit, 40 menit. Supaya dia terasa. Dan ini akan membuat tekstur ayam juga akan lebih lembut. Sambil memarinasi itu. Mungkin kalau di sini kita coba marinasi sekitar 10-15 menit. Sampai sambil kita menumbuk. Kemiri. Ketumbar. Yang teman-teman tadi sudah lihat bahwa. Wow, aroma ketumbar yang asik. Wow. Bawang merah, bawang putih. Terus ada kunyitnya. Hmm. Ketumbar yang ini enak. Wow. Aromanya keren nih. Dan cabai kita masukkan pelan-pelan. Sudah mulai hancur. Yang terpenting adalah cabainya itu ditumbuk. Atau dihancurkan. Hingga bisa dimakan. Semuanya kita habiskan. Karena saya pedasnya cabainya enak. Iya. Jadi agak sedikit masuk kedom. Gula merah terakhir. Agak sedikit hancur seperti ini. Dan. Uduh, aromanya men. Enak banget. Aromanya sudah. Jan, jan. Kemudian. Teman-teman, tadi rendamnya langsung pakai air asam aja. Dan ini sudah cukup berubah warna. Walaupun kita hirup, daging ayamnya ini bukan aroma ayam lagi ya. Jadi lebih ke aromatik kunyit dan asam. Keluarkan bijinya. Kemudian kita peres sedikit di sini. Sorry, bijinya masuk. Setengah aja. Wow. Kita coba. Kita coba dari sini. Uh. Gula merahnya pas. Pedasnya mantep. Dan sangat simple bahan-bahannya. Dan ini kita langsung aja. Bentar deh secukupnya ya. Air keluar juga dari jus airnya. Kita langsung masukin aja. Jadi pada saat kita ngerendam ayam ini. Setara aja jumlahnya. Atau bisa dikurangi. Sangat-sangat. Pas. Memang ini agak berair karena ada keluar dari ayam juga. Kita campur langsung. Ini enak. Tadi belum kasih garam. Jadi garam bisa dimasukkan setelah semua bahan-bahan sudah pas. Kemudian kita cium aromanya juga. Aroma asemnya bagus. Ada kunyitnya udah keren. Dan kita masukkan garam sedikit aja. Hati-hati apabila kebanyakan garam. Baik-baik kita taburi garam pada saat dipanggang nanti. Atau punya olesan kecap atau apa bisa ditambahkan. Nah ini bisa didiamkan lagi 5-10 menit. Untuk dapat rasa yang lebih nikmat. Kayaknya garam sedikit lagi. Ya kurang lebih 5 menit. Jadi saya cuma pakai skewer. Langsung saya masukkan. Yang tipis itu melekat di. Atau yang tipis itu melebar ya. Jadi jangan. Maksudnya yang tipis ini kan memanjang. Jadi memanjang masukinnya. Jangan melebar seperti ini. Ini kan panjang jadi panjang yang masuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setiap skewernya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ya ini sudah kita skewer. Kita coba panggang sekarang. Jadi ini saya lebihin ujungnya aja. Supaya bisa menopang ya. Jadi memang kita coba atur diameternya sama persis. Nah seperti ini. Jadi ujungnya nempel di batu sebelah. Ini kurang lebih kita panggang sekitar 15. Paling lama. Berat totalnya ini sekitar 390 sampai 400 gram. Dadanya cukup besar tadi. Satu fillet. Ya untuk bisa ngedapetin rasa istilahnya lebih ya. Jadi memang kita butuh olesan. Yang kita sendiri akan buat sama dari air asam juga. Tadi ini tumbukannya. Dan yang kita bumbu tadi. Dan kita tambahkan air asam. Sedikit aja. Kemudian kita tambahkan gula merah. Dan kita tambahkan jahe. Jahenya ini juga dari air asam yang saya ambil. Jahe yang dari air asam dan kunyit. Kemudian gula merah. Tidak terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Ya. Kemudian jahe. Dan habis itu kita bisa kasih bawang putih. Kita tumbuk. Hancurkan. Tapi tidak terlalu hancur ya. Jadi kita butuh buat dia seperti karamel. Dan ini sudah liquid bagus. Enak. Tambahkan minyak. Wow. Dan ini enak. Oke. Jadi kita tinggal oles saja. Ada minyak. Ada air. Ini kita oles setelah. Saya tidak pakai yang botol-botolan ya. Jadi saya pergunakan semua rempah yang sama. Tapi dengan metode yang berbeda. Atau cara pengaplikasiannya agak berbeda. Yang ini. Karena ada minyak. Ini sudah cukup. Masih medium rare. Dan pastikan harus matang kalau ayam. Oh dari warna juga. Sangat natural. Sangat enak. Teman bisa lihat. Tadi beberapa kali. Kita sudah. Jadi. Bumbunya ini. Kita langsung disini aja mena. Abisin. Dan ini enak. Grill time. Atau masak. Waktunya sekitar. Cukup sekitar. 15-20 menit. Karena ini sudah pematangan aja. Kita coba pakai. Metode di bawah ini. Langsung di atas. Arangnya. Itu barahnya. Kita langsungkan seperti ini. Dan kita langsung panggang di barah. Ini enak. Nah ini tinggal. Pematangan. 5-6 menit. Ini sudah matang. Ini tinggal final aja. Juice nya sudah keluar. Di. Beberapa titik. Dan teman-teman. Ini menggunakan natural. Atau rempah-rempah. Yang memang. Sangat alami ya. Jadi menurut saya ini. Cukup-cukup. Bisa layak dicoba. Saya cuma pakai gula merah. Kemudian ada jahe. Jahe nya dari rendaman. Air kunyit. Kalau teman-teman belum. Sempat nonton. Bisa cari. Di video saya sebelumnya. Dan. Kemudian. Olesannya pun. Menggunakan. Air kunyit dan tamarin. Atau asam. Ini buat. Teksturnya ini. Lihat. Men. Nice. Mantep banget. Tinggal bagian bawahnya. Sedikit aja. 1-2 menit. Dan. Nggak. Nggak terlalu banyak kotor. Mengikat di dagingnya. Karena saya atur arang juga. Diam. Kemudian. Tidak banyak ditiup. Dan. Jadi tekstur ayamnya juga. Nikmat. Bersih. Dan tanpa ada tempelan-tempelan dari arang. Jadi menggunakan. Api yang cukup. Tidak terlalu panas di atas. Kemudian. Finalnya kita pakai di bawah. Dan 1 menit lagi. Menurut saya ini udah oke. Dan siap disajikan. Ayamnya jadi. Jadi teman-teman. Ini dia. Simple. Cepat. Dan. Enak. Jadi bumbunya. Gampang. Mudah. Teman-teman bisa duplikasi di rumah. Kalau memang nggak suka pedas. Kurangi cabainya. Dan kalau memang suka manis. Tambahin gulanya. Kalau memang suka asin. Kasih banyak garam. Oke. Jadi banyak fleksibilitas dalam masak. Iya. Bersih. Kemudian. Ini betul-betul. Luar biasa. Enak. Dan kita coba aja langsung. Dari sini. Tekstur ayamnya. Meresap. Rasa kunyit. Rasa asem. Kemudian cabai. Olesan. Itu enak banget. Yang tadi pakai bawang putih. Terakhir. Kemudian ada. Gula merah. Gula merahnya pada saat kita ngoles. Itu masuk. Kemudian. 15 menit tadi marinasi. Enak. Enak. Serius enak. Asemnya natural. Selamat mencoba. Dan semoga teman-teman. Terinspirasi. Dan makin sayang keluarga. makin semangat masak untuk keluarga. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Dan tetap semangat. Semua akan baik-baik saja. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.